Halo guys, setiap ini kita berdua mau diskusiin soal konsep diri Itu judulnya konsep diri pada remaja yang mengalami kecermasan sosial saat memasuki sekolah menengah atas atau SMA Ini berdasarkan kisah nyata pengalaman Nah wak, eh kenalan dulu Oh gitu, kenalan dulu iya Oke, pertama perkenalkan nama saya Fitriya Ramadhani yang biasa dipanggil GG Dan rekan saya Zahwa, siapa arti Fitriya? Dan dipanggil Zahwa Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep diri itu apa sih? Mungkin dari sebagian kalian belum tahu kan konsep diri itu apa Nah, konsep diri itu menurut Harlok Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya Konsep diri ini mencapai citra fisik dan citra psikologis diri Citra fisik diri biasanya terbentuk pertama dan berkaitan dengan penampilan fisik, daya tarik, kesesuaian, dan tidak kesesuaian terhadap jenis kelamin Citra psikologis didasarkan atas pikiran, perasaan emosi yang terdiri dari kualitas dan kemampuan yang mengaruhi penyesuaian terhadap kehidupan Nah, kalau kecemasan sosial itu tuh artinya kayak ketakutan untuk dinilai negatif sama orang lain Yang mengakibatkan ketidakkuasaan, kebingungan, penghinaan, dan perasaan stres Nah, anxiety ini muncul di masa remaja ketika kesadaran sosial remaja dan interaksi dengan orang lain ternyata menjadi hal-hal penting dalam kehidupan remaja Ada banyak faktor nih yang menjadi latar belakang kecemasan sosial remaja Salah satunya adalah konsep diri yang tadi sudah dijelaskan Nah, Kiki Konsep diri ini memang penting dalam mendefinisikan perilaku individu Perilaku mengidentifikasi bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri Jadi, nanti kita bakal bahas soal konsep diri dan kecemasan sosial Berlaksan pengalaman teman aku ini ya Mas, masuk SMA Iya Dan Jadi, aku boleh nanya ya Wak Pengalaman saat SMA kamu tuh, kamu ngerasain apa sih kira-kira nyampe gak pede kayak gitu Bila tuh waktu SMA kan lagi masa-masanya puber ya Kayak umur berapa sih itu ya 13-13 ya Masih awal-awal puber aku Nah, mukanya tuh jadi kayak berjerawat Iya Di dalam mulus lah Hormonnya lagi naik Ya, hormonnya lagi Namanya puber ya Jadi kayak berubah gitu secara fisik Jadi, dari konsep diri yang tadi udah dijelasin sama Gigi Aku ngerasain di citra fisik aku tuh Emilia Iya, kurang Aku ngerasain tuh kurang dan berbeda dari orang lain Iya, betul Dan Gak pedenya tuh kamu ngerasain sipir bangetnya itu udah tahap atas Atau kayak masih sekedar kecil-kecil Kayak, ih malu banget tau punya jerawatan Atau ih malu banget ya mukanya kayak gini Beda sama kamu gitu-gitu Atau emang udah parah banget menurut kamu tuh Boleh jelasin? Dulu sih lumayan parah ya Kayak sampe Sampai kayak mau join temenan tuh kayak ngerasa cemas Karena merasa beda Secara fisikly temen-temennya mulus Tapi aku gak mulus Itu sih Dia sampe kayak takut gitu Oke, disini aku ingin menjelaskan ya Konsep diri Konsep diri, penilaian diri Ada di citra fisik dan psikologis Nah, nanti Pemicu rasa kanyaman awa itu Dari citra fisiknya Atau penilaian dari aspek fisiknya itu Di sini kan ada aspek-aspek konsep diri ya Terdapat empat aspek konsep diri Yang pertama ada aspek fisik Yang dimana penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang dibilikinya Yang kedua ada aspek sosial Peranan sosial yang dimainkan oleh seseorang Dan sejauh mana penilaian terhadap kehidupannya Terhadap perjanya gitu loh Yang ketiga ada aspek moral Yang merupakan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip Yang memberi arti dan arah bagi kehidupan seseorang Yang terakhir ada aspek psikis Merupakan pikiran atau perasaan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri Nah boleh dijelasin tuh awal Kan disitu ada empat aspek kehidupan ya Menurut kamu tuh Aspek konsep diri ya Menurut kamu tuh yang mana ya? Aku rendah di aspek fisik ya Kayak penilaian aku terhadap fisik aku Waktu itu kayak Karena ya berbeda itu Karena berbeda dari teman-teman yang lain Jadi kayak aku kayak Mengasa rendah diri Gak pede sama sekali Kayak kok cat ikannya Pengurusan dia Padahal ya itu dia Merasa beda aja Oke Dan ada faktor-faktor yang mau mengaruhi konsep diri ya Disini juga ada empat Sama kayak tadi Yang pertama disini ada reaksi dari orang lain Kalau reaksi dari orang lain tuh Dengan mengamati pencerminan berlaku seseorang Terhadap respon orang lain Dapat dipengaruhi dari diri orang itu sendiri Yang kedua Perbandingan dengan orang lain Konsep diri seseorang tergantung pada cara orang tersebut Membandingkan dirinya dengan orang lain Yang kayak awal tadi jelaskan tuh Dia merasa dia berbeda dengan orang lain Dia membandingkan diri dia terhadap orang lain Yang ketiga Ada peranan seseorang Setiap orang pasti memiliki citra dirinya masing-masing Sebab dari situlah orang tersebut memainkan perannya Dan yang terakhir Identifikasi terhadap orang lain Pada dasarnya Seseorang selalu ingin memiliki beberapa sifat dari orang yang dikaguminya Oke Ngerti kan itu kayak misalkan kita Kagum nih awak Demen banget nih sama opa-opa ini Karena dia tuh Opa-opa Korea ya Kayak dia terlalu sopan Bukan terlalu sopan ya Kayak emang dia sopan banget Ketemu orang Terus ketemu fans-fansnya Lebih ke terhadap temen aku ya Oh oke Kayak kalo idemtifikasi terhadap orang lain sih aku nangkepnya Dari temen ya Iya Nah tapi dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ini Aku lebih ke reaksi dari orang lain sih Aku tuh takut reaksi orang lain ngeliat Aku yang dulu gitu Agak berspekulasi jelasin gitu Aku cuma takut kayak orang ngeledekin ya waktu umur-umur sedih itu ya Jadi kayak aku takut diledekin atau takut dijauhi Cemas-cemasan Kecemasan-kecemasan kayak gitulah Iya Yang aku hadapin Malah lagi masih belasin yang dimana emosional itu belum stabil Iya Oke Pokoknya aku kayak takut lah orang lain bereaksi kayak Kayak yang aku gak mau gitu Iya Padahal kayak banyaknya mereka dengarin aku Selanjut Tau gak sih Wak Kalau diri kita tuh ada yang namanya actual self, ideal self Bentar ya Dan of self Nah dari tiga itu Aku akan menjelaskan actual self itu apa Actual self itu bagaimana diri kita saat ini Kayak sekarang Awap gimana pelasan kamu saat ini Yang udah menerima kamu sekarang Yang udah update diri kamu dari yang sebelumnya Nih jadi Jadi disini kan ada tiga jenis skema diri ya Gek Kayak yang tadi Gek-Gek udah bilang nih Ada actual self, ideal self, dan of self Nah disini tuh Actual self tuh kayak bagaimana diri kita saat ini Karena ini penjelasan dulu aku masuk SMA Jadi bagaimana diri aku waktu SMA dulu Nah terus ada ideal self Bagaimana diri kita yang kita inginkan Dan of self bagaimana diri kita seharusnya Nah lanjut Gek Ada Ada disini ada kesenjangan antara ketiga skema diri ya Dejection related emotion Kegagalan mengatasi kesenjangan antara actual self dengan ideal self Misalnya ada kecewa dan tidak puas Selalu merasa sedih Itu dari kesenjangan ini ya Responnya ya Ya responnya Dejection related emotion Yang kedua ada agitation related emotion Kegagalan mengatasi kesenjangan antara actual self dengan self Misalnya kamu sering merasa cemas, takut, dan merasa terancam oleh orang lain Atau omongan orang lain Dari dua ini aku ngerasain di yang pertama Dejection related emotion Jadi kegagalan mengatasi kesenjangan antara actual self dan ideal self Jadi waktu dulu Actual self aku kan Kayak Berjerawat karena lagi puberikan Betul Dan tapi ideal self aku tuh kepengen aku Mulus seperti temen-temen aku Gak ada kekurangan Itu keinginan kautin Iya betul Jadi kayak ada kesenjangan tuh antara Actual self aku sekarang Sama ideal self yang aku inginkan dulu Yang kayak kepengen kayak orang-orang Kepengen kayak temen aku Yang lebih mulus Yang lebih Ya kayak gitulah Oke Jadi disini aku udah bisa ngerakum ya Kecemasan sosial itu Yang awa rasain itu disebabkan karena konsep diri awa yang rendah Konsep diri awa yang rendah menilai citra fisik Awa kurang dan dilihat orang itu kayak apa Awa memiliki kecemasan sosial di saat awa memasuki jenjang sekolah menengah atas Dilihat juga dari salah satu faktor yang mengaruhi konsep diri dari 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 Argi Tadi yang udah dijelasin Faktor-faktornya yang tadi ada empat tuh Reaksi orang lain Perbandingan dengan orang lain Peranan seseorang Identifikasi Dan identifikasi Terhadap orang lain Nah aku tuh Pokoknya dari yang faktor yang udah Gege tadi jelasin Aspek yang Gege tadi sebutin Itu tuh aku Dapet kesimpulan Aku tuh gimana sih Gege tadi kata kamu Iya Awanya Cenderung negatif dulu ya Awa merasa reaksi dari orang lain merupakan faktor utama dari kecemasan sosial yang dirasakan oleh awa sendiri Karena awa merasa aspek fisik awa berbeda dengan teman-teman yang lainnya Dari dua tipe kesenjangan antara tiga skema diri yang sudah dijelaskan oleh awa Rejection related emotion Itu yang paling aku relate ya Paling aku relate Aku tuh benar-benar banget itu Aku merasa emang kayak di antara actual self dan ideal self aku tuh Yang bikin aku menjadi memiliki kecemasan sosial dulu Ya karena itulah Dan kegagalan mengatasi kesenjangan antara actual self dengan ideal self juga Dapet menggambarkan konsep diri yang rendah pada awa Karena actual self atau diri awa saat itu berbeda dengan diri yang awa inginkan saat itu Seperti ingin seperti teman yang lainnya Oke Kayak gitu Nah menurut kamu baik gak sih kayak gitu dulu gitu Sebenernya Buat dulu ya mungkin emang kita masih anak-anak masih ngerasa wajar ya Hal itu menurut aku wajar sih Kayak kamu merasa kamu insecure Ingin seperti teman-teman kamu yang lainnya Cuman untuk kamu cara melatasinya itu yang salah ya Kamu merasa cemas terhadap lingkungan kamu sendiri Jadi yang padahal mereka juga ingin berbaur main bersama kamu gitu Seperti biasanya Jadi dia juga gak yang gitu ya Iya gak susu pikiran kamu Iya bener kita harus mempikir lebih baik lagi lah untuk depannya ya Nah menurut kamu Gek Kalo misalnya kamu ketemu aku yang dulu nih Kamu mau ngasih advice apa tuh Kalo misalnya ketemu aku di waktu aku SMA itu yang masih insecure gak pede Kocok dirinya rendah cenderung negatif itu gimana Oke disini aku boleh nyuruh kamu buat penyingkapan diri dulu ya Wak ya Biar aku bisa menyimpulkan lagi tuh lebih dalam kamu itu kayak apa sih Mungkin Oke aku bisa jelasin Disini menurut Devito ya Accept this closure Merupakan salah satu tipe komunikasi ketika informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan Diberitahu kepada orang lain Misalnya kamu ingin Kamu punya nih rahasia mendalam lah ya mungkin Yang belum pernah kamu ceritakan ke orang lain Ya rasa-rasanya dipendam ya Iya betul Dan kamu hari ini ingin menceritakannya kepada Jurhat lah ya Jurhat betul Jurhat Jadi disini ada tingkatan chef ya Tingkatan self-disclosure Dan ada lima Yang pertama bahasa basi Jadi Awa bisa tuh bahasa basi untuk Ya buat menciptakan dulu ya Kita obrolan-obrolannya gitu kan Kalau hari ini gini-gini dong Gini-gini gitu Kayak orang basa basi pada umumnya Dan yang kedua membicarakan orang lain Itu emang jelek Hehehe 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 Itu kasusnya kayaknya coba-coba sih ya Iya Itu Harus menceritakan topiknya Ya betul Mengungkapkan orang lain atau hal-hal di luar dirinya Ya kayak ngomongin orang itu ya Nah ini sih Misalnya kayak Terjadi pengungkapan diri ya Iya Pas aku ke GG Basa basi dulu Iya Terus ngambil topik Ngomongin orang Ngerti tahu gak sih Dia itu gini-gini gitu Jadi pendekatan Ya betul Yang ketiga menyatakan gagasan atau pendapat Kayak misalkan aku minta tolong ke awal Awal aku bingung nih aku harus minta yang mana Tuh nanti awal kasih pendapat Mending yang ini deh Gini-gini Atau misal aku curhat gitu Iya Kayak ada jalan keluarnya Sedikit-dikit curcong Curhat colongan tipis-tipis ke GG Nanti GG kasih Kayak pendapat Atau gagasannya gitu Betul Atau GG dulu mancing-mancing Biar aku curcol Itu juga bisa Bisa jadi Bisa tergantung Baru tuh Ada step keempat apa Gi Menyatakan perasaan Sudah terjalin hubungan terbuka Jujur dan masing-masing Menyatakan perasaan yang mendalam Nah disini Untuk tahap curhatnya ya Gi Iya Menyatakan perasaan Bukan hanya kayak lawan jenis aja Kayak aku suka kamu Gitu Ada yang kayak curhat Karena dia sudah membendah Udah capek Mungkin ya udah capek Kayak ke temen baru deh Mengungkapkan Kalau aku tuh insecure Gi Aslinya Merasa kayak Kurang percaya diri Temen-temen aku Rupanya mulus Tapi aku kok Banyak kekurangan ya Gitu Nah disini menyatakan perasaannya Yang terakhir Yang terakhir ada hubungan puncak Pengungkap Pengungkapan diri telah dilakukan Masing-masing dapat menghayati perasaan individu lainnya Kayak aku juga kayak Awal lagi cerita Tentang kesedihannya Dan aku merasakan itu Kayak aku ingin nangis mungkin Atau Gege Jadi nge-support aku Gege merasakan apa yang aku rasakan Ngerangkul ya Iya Ngerangkul Kayak gitu guys Jadi Disini Setelah Setelah tadi tuh Tahapan-tahapan Dari faktor Aspek Citra fisik Pokoknya aku Tadi Karena aku Konsep diraku rendah Karena citra fisik Jadi dapat disimpulkan Gege tadi gimana Konsep diraku Rendah Cenduru negatif Terus Merasa Gampang cemas Terus Jadi aku gampang Cemas Jadi mengalami Kecemasan sosial ya Aduh Ingin berbaur juga Mikir-mikir ya Wah Iya Takut Takut orang Kayak Ih si awa Ih si awa gitu Biasa aja Nah Oke Terus Nanti Oke Oke Awa Aku boleh nanya Buat sekarang Sekarang kan awa udah Mungkin udah berbeda ya Udah upgrade diri juga Iya Udah jadi transformer Hehehe 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 Power Ranger Hehehe Dia udah Aku lihat juga dia udah Ada perbantu Dia bisa merawat dirinya Lebih baik lah ya Sekarang tuh awa udah Apa Sekarang Hehehe 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 Sekarang awa tuh masih merasa kurang percaya diri gak sih kayak dulu pas awa masa SMA atau sekarang malah keterbalikan udah percaya dirinya udah 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 gak ada lagi lah tuh kayak kurang percaya diri udah langsung pede banget pede tingkat dewa sebenernya pede tingkat dewa juga enggak ya itu Aku kayak kena si aja Aku tuh jangan merasa secapep orang-orang secapep gede lah Hehehe Tapi karena Masa SMA aku tuh Berapa tahun yang lalu ya Empat Tujuh Enem Tujuh tahun yang lalu Jadi kayak Ya perlahan-lahan pulih Perlahan-lahan aku bisa ngurus diri aku Toh itu juga Karena pengaruh puber juga ya Aku udah melewati masa-masa puber aku Jadi Udah gak ada Hal-hal yang buat aku Cemas itu Jarawat-jarawat itu Udah aku Udah aku singkirkan Enggak aku Kasih solusi Aku merawat diri Jadi ya pedenya mulai meningkat tapi Enggak sampai pede banget Kadang juga masih kayak insecure-insecure gitu Melihat Sebenernya Sekarang lebih ke Udah insecure Bukannya membandingkan diri Tapi insecure Kayaknya sekarang citra psikologis ya Aku juga Jadi kayak Insecure-nya karena Pengetahuan orang lain Lebih Ya Berangkat fisik lagi Pokoknya Udah Insecure-nya udah beda Sebenernya ya wak Kejamasan sosial yang awal rasain dulu itu Karena konsep diri awal yang rendah Awal menilai diri awal rendah Padahal mungkin orang lain biasa aja nanggepinnya Atau malah gak peduli juga Mau awal gimana Memang kita gak boleh tuh bikin konsep diri kita serendah itu Tapi Aku juga bersyukur kalo sekarang Awal udah bisa lebih pede Udah bisa merawat dirinya lebih cantik Lebih dewasa Dan bisa mengontrol emosinya Seperti sekarang Pengalaman aku dulu Waktu SMA Tapi kalo Gigi ngalamin gitu gak sih? Oh kalo Sendirian rendah gitu Enggak sih kalo Kalo aku mungkin Netral ya Dan enggak Dulu juga aku tuh Cuek aja gitu ya Iya cuek ya Aku masih bodoh amatan juga Kayak yaudah aku berbaur lah main-main gitu gitu Apalagi masa SMA Masa emang lagi Senang-senangnya terakhir Ya bisa dijati diri juga Sampai sekarang sih Dulu pas sekolah kan mikirnya SMA tuh udah tahap terakhir kita sekolah Kayak Udah lah kita nih bentar lagi kita enak-enakan nih Kita gak bakal ngelasin menugas lagi Belajar Iya belajar udah gitu Gitu Jadi aku mikirnya yaudah kita senang main-main aja Iya Oke Ya sih ya Segitu aja sih Jadi ya kesimpulannya Buat yang nonsat Iya Kayaknya gak usah ada yang merasa Serendah diri Bikin konsep diri kalian serendah itu gitu Sampai kayak aku yang ngalamin kecemasan sosial Gak mau berteman Mengurung diri dari lingkungan sosial itu aku Usahakan punya teman satu yang bisa mengerti ya Musah enggak Coba berteman ya Dari pengalaman aku aku kasih advice ke kalian kayak Ya coba aja berbaur nanti Gimana Gimana tangkapan mereka Baru kamu Bisa nilai Iya Bisa nilai sendiri Ini gak cocok buat kamu Ini gak cocok buat kamu Jangan Belum mencoba udah kayak ketakutan dulu Ketakutan dulu Itu sih Jadi Padahal yang gak semua orang seburuk itu Iya Kadang kita overthinking sendiri lah Dalam overthinking kita sendiri Yang kayak Biasanya juga kita kayak gitu ya Sampai sekarang pun masih kayak gitu Cuma Lebih terkontrol Iya Sekarang lebih terkontrol gitu Waktu umur juga Iya Dulu karena aku masih Guber-gubernya Umur segitu Jadi Ya itu Sekian aja deh Udah ya Oke Gitu aja guys Itu aja Itu pengalaman yang kita bisa ceritakan Dari hidup awal Dan mungkin buat kalian yang menonton Bisa jadi Ini ya Pelajaran Oke Sekian ya semua Terima kasih telah mendengarkan Dan sudah menonton See you Cerita kita diskusi Bye 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 Sub indo by broth3rmax